Asanti pasang badan belain Fuji Utami alias Fuji dari sindiran Atta Halilintar di media sosial tersebut. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu Fuji anti-utami atau Fuji membantah bahwa dirinya merupakan keturunan bangsawan. Isu ini beredar karena gelar yang disandang ayahnya, Haji Faisal. Fakta ini diungkap Fuji saat menjadi bintang tamu acara Trik Talk di lansir suara.com pada Jumat, 2 Agustus 2024. Fuji ditanya mengenai kebenaran isu keturunan bangsawan tersebut. Mitos tau fakta, Fuji ternyata turunan bangsawan dari Haji Faisal dan Haji Dewi? Fuji merupakan keturunan bangsawan dari papanya yang merupakan datuk di Sumatera Barat? Tanya Umi yang menjadi kohos di acara tersebut. Mitos, jawab Fuji tegas. Ia membenarkan bahwa ayahnya memiliki gelar datuk, tapi menurut Fuji gelar yang disandang Haji Faisal tersebut bukan berarti keluarganya adalah bangsawan. Bukan bangsawan itu. Aku juga nggak ngerti datuk itu apa tapi. Terima kasih telah menonton!